Nyeun sewu pak, terus Gus Durni ku tasek keturunan nabi, enggak pak Gus Durni ku kelahirannya enggak ternyata pak Makam Gus Durni ku tasek ternyata pak Kalau di Wali Songo itu yang ziarah itu 100% orang Islam Tapi kalau di Makam Gus Durni ini Gopi, enggak ada repot Itu aja ke repot Gopi, enggak ada repot Gitu aja kok repot Itulah kalimat yang sering diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia keempat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid Atau lebih dikenal dengan nama Gus Durni Giai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Durni Lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940 Dengan nama kecil Abdurrahman Abdakhir Sebagian masyarakat Indonesia Meyakini jika Gus Durni adalah Keturunan Rasulullah SAW Atau disebut dengan Habib Sebagian masyarakat juga mengatakan Kalau Gus Durni adalah keturunan Cina Lalu manakah yang benar? Atau kedua-duanya benar? Sekarang telusuri kehidupan masa kecil Gus Durni Di Tebuireng Kabupaten Jombang Jawa Timur Kita tanya kepada masyarakat Seperti apa kata mereka? Presiden keempat Republik Indonesia ini Juga dikenal seorang tokoh pemimpin agama Islam Beliau juga politikus Indonesia yang cukup terkenal Bahkan ia pendiri partai kebangkitan bangsa atau PKP Dengan slogannya Maju tak gentar membela yang benar bersama PKP Ini hari ini saya sudah berada di Alon-Alon Jombang Itu sebenarnya ada tulisannya Alon-Alon Tapi ketutup iku Di Alon-Alon Jombang dan bersebelahan dengan stasiun kereta api Jombang Disinilah tempat mangkalnya para abang-abang becak atau tukang becak Ada bintor Ada bintor becak motor Nah ini contohnya Dapat penumpang bapak bintornya Ya tarik gitu aja kok repot ya pak ya Oke gitu aja kok repot Oke teman-teman jadi setelah nanti kita di Alon-Alon Jombang dan stasiun Jombang ini Rencananya kita akan menuju ke kampung halaman Mbah Gustur Atau Gustur Presiden pertama eh mohon maaf Gustur Presiden keempat Republik Indonesia Ya sekaligus kita nanti ke makam Gustur Nah sebelumnya saya tunjukkan ini Alon-Alon Jombang Alon-Alon Jombang yang berhadapan langsung dengan stasiun kereta api Jombang Jadi ini jalur ini jalur utama bis Kendaraan bis ya Jika anda semuanya melintas dari Surabaya ke Madiun ke Kertasong itu Pasti lewatnya sini Jadi Bis Jaya, Bis Harapan Jaya, Rosalia Indah, Eka, Sumber Kencono dan lain-lain tuh lewatnya sini nanti bisa turun disini Kemudian nanti bisa Kita lanjutkan perjalanan ke makam Gustur Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke makam Gustur Gitu aja kok repot Setelah kita mengawali perjalanan dari Alon-Alon Jombang dan stasiun Jombang Pokoknya untuk menuju makam Gustur kita gampang Jadi di setiap perapatan atau persimpangan Kita tinggal nengok dan lihat apa namanya itu ada tulisan Pokoknya selalu ada tulisan arah makam Gustur Nah disini tertulis Malang, Pare dan juga makam Gustur sudah tertulis Oke teman-teman sekarang kita lanjutkan perjalanannya Gitu aja kok repot Arahnya diru ? Arahnya diru ? Arahnya diru ? Arah dari Pare Malang gitu gitu ? Pare Aneh teman-teman Jokir Jokir ? Jokir ? Oh kasutnya tukirnya Pak ? Kasutnya tukirnya Pak ? Iya Oh.. Sekarang 5 kiluan ya Pak 5 kiluan ? Oke Oh matahus lagi Pak ? Iya, lebih lanjutkan ke dalamnya Dari 5 kiluan saya gue dah Oh yang tidak berarti melampah sakit pamengkasan jualan sabu jualan sabu Hai mulai banyak ini terus Oh ini lurus ada pertigaan ya itu terminal busgo ya teman-teman bikin dengan rumah terkecil itu lho maka belongi Rima Kome bu numpang tanya ngebun ke kampung Tebuireng tuh ini ini kampung Tebuireng ya yang merupakan kampung kelahiran almarhum Gusdur betul ya Bu ya Oh iya enggak salah ini biji-biji bunga Oh biji bunga kok satu sawah kok bunga semua itu buat dijual oh dijual oh bisa dikatakan bunga sakral lah gitu ya oh bukan bukan bunga sakral bunga tabur oh bunga tabur oke 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 kali ini kita berinteraksi dengan warga setempat Tebuireng pastikan ini adalah desa atau kampung Tebuireng betul ya warga Tebuireng ya mbak ya iya oh iya terima kasih mbak iya iya maka maka iya maka maka terima kasih mbak ya oke oke sekarang ini kita sudah berada di dusun Tebuireng artinya sudah berada di tempat atau kampung kelahiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur selanjutnya kita akan menuju ke makam Gusdur terlebih dahulu sebelum kita masuk kampung kelahirannya ini teman-teman semuanya ketika kita sudah sampai mentok di jalan ini maka akan terlihat tulisan makam Gusdur tidak kelihatan ya mungkin samar-samar nah ini menuju terminal atau tempat parkir para besiara yaitu teman-teman bisa apa namanya mencari di Google makam Gusdur atau makam Abdurrahman Wahid nah sekarang ini kita menuju ke tempat parkir para besiara yaitu tempat parkir base L mobil dan lain-lain nah disini kita dari kejauhan sudah kelihatan area makam Gusdur disana terlihat ada museum Indonesia jadi bangunan yang menjulang tinggi itu museum Indonesia sebelum kita sampai ke makam kita jumpa dengan rumah sakit Hashim Ash'ari nah ini di kiri kita ini ada rumah sakit Hashim Ash'ari nah setelah kita melewati rumah sakit Hashim Ash'ari ini nanti kita sudah sampai di tempat parkir atau terminal dari para peziarah dan juga pengunjung-pengunjung di museum Indonesia teman-teman oke kita sudah sampai sebelum kita masuk ke lokasi atau area makam Gusdur sekarang kita ngopi dan ngobrol dulu dengan warga setempat oh lari sampir-lari sampir ini kok gimana dia? oh ini dulu sudah oh langsung aja langsung aja itu gak segera itu kebiraan gue nih oh gak mau keonten kan teman-teman oh ini besut oke ini oke ini tempat lahir ini kan kebiraan gue oke tidak gak apa oke jadi aneh ini kan jadi aneh Gusdur ini kan kayaknya enggak ini tuh makamnya kalau segera oke tapi makamnya kalau ada dalam riki ini riki laget lah lapan lapan oh gak ada lapan 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 Hai di depan saya ini sudah kawasan pemakam gustur jadi setelah kita nanti bagi para peziarah yang membawa apa namanya kendaraan bermotor seperti sepeda mobil atau bus nanti bisa langsung masuk ke sini dengan membayar parkir jadi nanti bisa regis-regis apa registrasi registrasi atau daftar parkir di sini untuk mendapatkan karsis kemudian parkir di dalam Hai panjang saya panggil nah jadi kalau teman-teman mau ke sini untuk parkir kendaraan mobil itu nanti Pak 10.000 mobil 10.000 sepeda motor 2000 sepeda motor 2000 bis 25.000 bis 25.000 ini enak langsung parkir bisnya Pak ya kalau 15.000 kok sepingin kok sepen dulu lupa awal-awal abis ini emak sepi mas Oh nanti tapi biasanya rame ini ku pas nopak besok mulut-mulut hari-hari ini ini ku hari-hari biasa hari minggu hari seneng malah minggu itu malah jumat ya oh barangkali oh berarti naik soro sing pingin ziarah kia minggu berarti gaya timbangan wala-wala nonton lupa oke teman-teman jadi nek jenengan pas kesini keperlu bapak ini lucu lagi bisa menghibur sayangnya jarang disini panggih jarang disini lagi Wsangnya les petok wonggi sampai mesin ngomong ginta itu lebih belum ton nek kadang lebih bubengi barang ribon enak bubengi nopawan Pak ini Bapak Pak Ganteng Dewi ya Pak Ganteng Dewi kocomotoni setengah airnya ini pokoknya ramah takut apa apa enggak meriah oke jadi teman-teman seperti ini ya bentuk tempat parkir atau area parkir di makam brustur jadi kalau nanti kita membawa rombongan base itu parkirnya Rp25.000 untuk elf Rp15.000 kemudian untuk mobil kecil Rp10.000 dan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor parkirnya murah cukup Rp2.000 saja nah nanti kita setelah turun disana akan melihat bangunan lincip seperti kerucut atau apa limas kayaknya ya nah itu namanya museum Islam museum Islam Jai Haji Hashim Ash'ari kemudian untuk ke makam gusdur itu sudah ada arahnya ya nanti jalan nanti bisa jalan kaki terus kesana nanti kita ke makam gusdur untuk jalan kaki cukup cukup jauh Pak permisi nanti makam gusdur itu rampanya terlebih Pak ya makam gusdur itu lumayan oh lumayan lumayan pegel apa lu ya makam gusdur itu mas kalau ada simeternya nanti lantung lantung walaupun saya tidak pegel pak lantung mas ya lantung ini rombongan itu sudah cukup keras sehingga saya tidak pegel pak sehingga saya pakai pacarnya itu cukup keras ya 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 oke teman-teman jadi untuk berjalan kaki kesana itu lumayan jauh jadi sekitar 200 meter itu lebih berarti kalau kita jalan kaki kesana itu mungkin real pegel dan juga keju-keju teman-teman nah ini ada batu prasasti tak wacone disik ya tak wacone disik tulisannya apa ayo kita baca bareng-bareng tulisan batu prasasti ini teman-teman ini ada relif foto kiai haji Abdurrahman Wahid atau biasa di sebut dengan sebutan akrab gustur presiden keempat republik indonesia nah presiden presiden republik indonesia keempat tahun 1999 sampai 2001 jadi gustur ini menjadi presiden cukup singkat ya teman-teman kemudian gustur ini lahir di jumbang tempatnya di tebu yireng ini ya pada 7 September 1940 kemudian putra pertama dari pasangan kiai haji Abdur kiai haji Wahid Hashim dan Hajah Soliha sedangkan Hajah Soliha sendiri itu putri dari kiai Bisri Shansuri kemudian gustur sendiri itu merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Cairo Mesir dan Universitas Bagdad Irak ada pun gustur itu wafat di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 dan dimakamkan di pondok pesantren tebu yireng jumbang jadi disini makam gustur nah itu ada tulisannya ternyata jadi kalau kita disini ini ada museum Islam di depan sana itu arah makam gustur kemudian sekitar mungkin setengah kilo ya dari sini setengah kilometer nah karena kita enggak mau sampai dan deol maka saya berhenti dulu disini dan kita kembali teman-teman bagi teman-teman semuanya yang datang kesini tidak usah khawatir membawa-embawa sanggung berengkut disini sudah banyak sekali bakul jajan, bakul es, bakul sembarang kalir jadi tidak usah takut kalir dan kelaparan kita bisa beli disini yang penting cukup uang itu saja ya oke setelah ini kita nanti akan jalan-jalan kita menuju ke kampung halaman kelahiran gustur di dusun tebu yireng jumbang jawa timur oke sekarang kita coba ngobrol-ngobrol lagi dengan warga setempat menarik jaringan perso terus ya gusturni itu tidak keturunan terus ya garis keturunan ini kalau nabi itu bukan semrang oh ini semrang ini tidak keturunan ini tidak keturunan keturunan ini nabi itu bukan? keturunan ini nabi tidak keturunan ini itu apa-apa? itu kutu ini penduduknya itu masalah ini ya kutu ini orang lain akhirnya teturunan nabi tidak keturunan nabi pakai jaringan keturunan nabi keturunan nabi keturunan nabi tapi gue sejujurnya, kalau kamu lorongin itu kampung kelahirannya, diambil Teguhireng iya, tapi ini panggungnya diambil Teguhireng itu diambil nama Teguhireng Teguhireng di Kelurahan Cukir iya siapa ini keluarganya? si ibu Deni Wahid ini di Jakarta di Jakarta Yeni Wahid Yeni Wahid Orang Deni Putri jadi ini ini Gosturnya luar biasa gak berarti? Kristen, Hindu itu gak ke atas yang di ziarah mereka jadi bedanya Wali Songo dan Gostur ya teman-teman kalau di Wali Songo itu yang ziarah itu 100% orang Islam tapi kalau di makam Gostur ini yang ziarah itu bahkan orang Kristen, orang Hindu itu ziarah atau di luar agama Islam non muslim itu banyak juga yang ziarah ke sini sekarang kita sudah masuk Cepitan Kampung Teguhireng oh itu bukan Cepitan Mas itu Mas itu ternyata jalan-jalan Bilo itu bukan Cepitan ya ini ya tetapi alangkah baiknya kita lewat sini saja biar nanti bertapasan dengan itu Mbak yang pakai kalcomoto oh kita harusnya mingkir ini kita sudah masuk di dusuan di dalam Kampung Cepitan Rumah Dusun Teguhireng jadi di dusun inilah kustur dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren Tebuireng ternyata di Kampung ini banyak warung-warung ya karena ini lingkungan santri jadi banyak warung-warung di depan kita ini yang kita jumpai adalah pasar oleh-oleh ketika orang-orang ziarah berjalan kaki dari terminal menuju makam kustur mungkin ini sama seperti kalau kita ziarah ke makam Sunan Bonang Sunan Kalijoko atau bahkan kita berkunjung ke Borobudur jadi jalannya itu dilewatkan dengan pasar oleh-oleh atau ya seperti ini pasar-pasar untuk membeli oleh-oleh dan seterusnya ada ada pun yang kita lihat di samping kanan kita ini adalah lokasi makam kustur atau Kih Haji Abdul Rahman Wahid nah jadi berada di dalam komplek pondok pesantren seperti ini ya teman-teman ada pun yang di depan kita yang kita lewati ini adalah lokasi dusun tebu ireng dimana Gusdur atau Abdurrahman Wahid dulu dilahirkan itu itulah perjalanan saya di kampung halaman kelahiran Gusdur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan juga tempat dimana dimakamkan seorang Kiai sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia keempat nah tentang Gusdur keturunan Nabi Muhammad salam silahkan anda simpulkan sendiri tentang pembicaraan saya atau obrolan saya dengan warga salah satu warga setempat ada pun tentang Gusdur keturunan Cina itu pernah dikatakan sendiri oleh beliau bahwa ternyata Gusdur itu keturunan Cina cuma sudah campur aduk mungkin itu yang pernah dikatakan oleh beliau demikian ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh